Maksudnya, kamu pengen badan kamu semana, dari sekarang udah semana gitu? Body goals aku sih pingin kayak Kapten Amerika ya, jadi harus gendekin lagi. Badan kamu dan body goals kamu gitu ya? Ya, belakangan ini lagi mau coba rutinin lagi olahraga, karena kan semenjak hiburan kemarin kayaknya lagi banyak banget masalah ya, jadi gak terlalu fokus olahraga, nah sekarang mau di rutinin, mau di fokusin lagi. Body goals kamu gimana? Maksudnya, kamu pengen badan kamu semana, dari sekarang udah semana gitu? Body goals aku sih pingin kayak Kapten Amerika ya, jadi harus gendekin lagi. Oke, sekarang kamu harus berapa persen lagi untuk seperti Kapten Amerika? Masih jauh lah, karena kan bisa liat di story aku, aku masih tergolong kecil kayaknya badannya ya. Termasuk olahraga itu termasuk meet time kamu kah? Bener, menurut aku olahraga adalah salah satu pelantiasan ya, maksudnya selain pekerjaan atau aktivitas lain yang menurut aku bisa, apa ya, supaya pikiran kita itu bisa di-deflect dari yang misalnya mikirin masalah, jadi ke sesuatu yang lebih positif lah. Selain olahraga, biasanya untuk meet time kamu melakukan apa ya? Traveling, liburan. Liburan, olahraga, kalau nggak paling makan. Oke, best. Berarti ini tuh ngegym di tengah kondisi yang sekarang masalah ini juga ya Pak? Iya, lumayan berasa banget sih, maksudnya kalau kita ngegym dalam kondisi yang nggak ada lebih banyak pikiran ya, sama ngegym yang kita misalnya kurang tidur, kita lagi banyak pikiran itu berasa banget perbedaannya. Cuman ya, tetap harus melakukan hal yang positif biar pikiran sama badan terdapat sehat. Ada karunnya nggak sih olahraga kamu ke, maksudnya pas ada masalah ini menimparnya, kamu maksudnya dengan olahraga kamu jadi lebih liris kan, apa, menghadapi masalah atau lebih tenang gitu ketika kamu. Ya, emang secara biologi kalau kita olahraga kan mengeluarkan endocrine ya, jadi otomatis kita akan lebih bahagia gitu. Makanya olahraga juga salah satu bentuk stress relief aku gitu. Karena kalau olahraga bisa berpikir lebih jernih lagi, bisa lebih semangat, bisa lebih nggak bikin overthinking ya. Oh, beneran? Mungkin ke kondisi mama sepertinya apa sih? Mama kebetulan beberapa hari ini lagi nggak stress, makanya kalau misalnya ada inggangan ke acara TV atau kayak podcast, itu diwakilin sama aku, sama adik aku. Mama juga masih istirahat dari tadi, dan ini kebetulan karena hari minggu, harusnya kan hari Fanny yang jalan-jalan, makanya hari ini aku yang bawa Fanny yang jalan-jalan gitu, karena mama masih mau istirahat dari ini. Nah, kamu sekarang menjaga mama seperti apa? Sebenarnya lebih proteknya seperti apa? Yang pasti mungkin lebih banyak spend time sama mama ya, jadi kamu sama adik aku, kita ada shift, ganti-ganti yang misalnya hari ini, yang menemani mama tidur, siapa, nanti besoknya kalau misalnya aku lagi ada kerjaan, aku yang teman-teman yang mama ada di jalan-jalan, atau yang harusnya ngobrol, atau seperti hari ini gitu. Misalnya hari ini harusnya kan Fanny jalan-jalan, di mainan, dia main sama sepuku-sepukunya. Hari ini di tengah-tengah aku ngerjim, dia harus sempat teman Fanny yang main juga, dan habis ini juga mau ngajepin Fanny yang di mainan, jadi Fanny kan masih anak kecil ya. Kalau bisa, dia jangan terlalu banyak tahu soal masalah, kita harus protek dia juga juga. Anak kecil, lebih sensitif, masuk ke tubuhan, harus menjaga mental health Fanny-nya juga.